Iblis Sungai Telaga Jilid 37. Apakah itu sahutnya? Ia menjawab saking terpaksa. Lekas bilang Hang Kun tersenyum. Sengaja dia membawa laga ugal-ugalan. Itulah bukan syarat sukar sebaliknya sangat mudah sahutnya. Itulah asal kau dapat mengembalikan adik Giok Peng kepadaku supaya dia menjadi istriku. Kau sendiri sejak saat ini kau mesti mundur dari dunia Kang Ou, dan nama Tiong Itulah tetap menjadi namaku si orang Sungai Telaga. Tanpa menanti suara orang berhenti, Itulah sudah lantas berseru, bangsat tak tahu malu. Kalau kau dapat melayani aku sepuluh jurus apa juga kau kehendaki akan aku luluskan meskipun ia berkata demikian, dalam murkanya, Itulah tidak mau menanti jawaban lagi. Dengan kecepatan luar biasa, ia lompat menerjang orang yang menyamar menjadi dirinya itu. Keng Hang Kiam berkelebat menyambar ke perut orang. Hang Kun cerdik, tidak mau dia menangkis. Dia justru lompat ke samping terus kepada Giok Peng untuk berlindung, di antara si cantik itu yang pinggangnya dia rangkul. Lalu sembari tertawa mengecek dia berkata, Nah, orang si Tiong, kau menerima baik syaraku ini atau tidak? Kau harus ketahui Tiong gak kamu ini tidak mempunyai banyak waktu melayanimu kembali si anak muda menoleh kepada Itbang buat mengedipi mata. Kali ini dia menganjuri sahabat itu kabur dengan membawa Hau Yan. Dia pun sudah memikir buat membawa Giok Peng lari bersama. Sulit buat Itbang memilih, menolong dahulu istrinya atau anaknya? Kembali Hau Yan menjerit. Itulah siasatnya Itbang hendak membuat kacau hatinya si pemuda musuhnya itu. Ia pikir selagi si anak muda bingung hendak ia berlompat pergi buat kabur dari Chia Tian Lao. Hampir Itbang kalap selekasnya ia mendengar jeritan anaknya itu. Ia ingat hanya kepada putranya itu. Mendadak dia lompat melesat kepada Itbang, itulah gerakan kata loncat. Berbareng dengan itu, Keng Hang Kiam pun digerakan dipakai menusuk si penculik anak dengan tikaman pengter Seng Lui, guntur di tanah datar. Sasarannya ialah pinggang lawan. Di dalam keadaan seperti itu, Ithyong menggunakan kepandayan dari ilmu sejati. Coba ia sempat memikir, seandainya ia menggunakan ilmu Hoan Ka Diye Ciu ajarannya tau Hwe Jiye, pasti ia akan berhasil. Hanya ilmu itu adalah ilmu sesat. Itbang bukan sembelarang orang. Dia bekerja dengan telah memikir dahulu. Ia pula selalu memasang mata. Selekasnya ia melihat Ithyong berlompat, ia pun berlompat ke samping. Tak mau ia menjadi sasaran pedangnya lawan. Tapi ia bukan menghindari diri. Ia masih mempunyai satu akal lain. Ialah sambil bertelit itu, dengan tangan kirinya mengangsurkan tubuhnya Hau Yan buat dipakai menghadang pedang lawan, sambil ia berseru, ilmu pedang melihai sekali. Nah, kau bunuhlah anak ini. Hahaha, Ithyong kaget tak terkirakan. Kalau tikamannya mengenakan sasaran, sasaran itu bukan pinggang lawan hanya tubuhnya Hau Yan. Tapi ia lihai sekali. Ia cepat bukan main. Berbareng kaget, tangannya digeser ke lain arah, diteruskan ke betis lawan. Tengit Beng sudah menerka kalau lawan dapat membatalkan serangannya. Lawan itu tentu akan menarik pulang pedangnya, tidak ia sangka bahwa orang dapat meneruskan menusuk ke bawah kakinya. Tentu sekali ia menjadi kaget. Lantas menjejak tanah, buat berlompat tinggi. Tetapi ia mengapungi tubuh bukan melulu guna menyelamatkan diri, ia sempat membalas menyerang juga. Ialah ia menendang dengan sebelah kaki selagi ia mengangkat kedua-dua kakinya. Itulah depakan ingli Tuhiye, kaki di dalam mega. Dengan menendang secara begitu, tubuh si penendang sekalian diputar, maka juga Tengit Beng kemudian dapat turun dan menaruh kaki di pintu. Orang si Teng itu sangat cepat tetapi It Hiong terlebih cepat pula. Tengit Beng lompatan tangga mega, istimewa sekali. Dengan mudah anak muda ini dapat menghindarkan diri dari depakan itu. Di lain pihak, ia pun menggunakan pula pedangnya sembari berkelit, ia menebas. Takar demikian terdengar satu suara lantas si Teng memperdengarkan seruan tertahan. Inilah sebatak keburu ia menyingkir diri. Lengan kirinya sebatas bahu kena tertebas dan kutung karenanya, disusul dengan tubuhnya yang terhuyung-huyung dan terus roboh ke lantai. It Hiong berlaku cepat luar biasa. Selagi tangan kanannya menebas, tangan kirinya menyambar. Maka berhasillah ia merampas haoyan, yang tak usah sampai jatuh terbanting. Anakku serunya perlahan. Tapi, waktu ia menoleh ke arah Gak Hang Kun, si pemalsu itu sudah lenyap, lenyap bersama Gio Peng. Sebab terang sudah, selagi ia menempurit Beng, Hang Kun yang licik telah menggunakan kesempatan kabur dengan membawa si Nona. Di dalam keadaan seperti itu, tak sempat It Hiong memikir banyak. Dari dalam rumah besar ia telah lantas mendengar samar-samar suara senjata beradu serta bentakan berulang-ulang. Tidak berayal sedetik juga, ia membawa anaknya lari ke arah kepada mana lantas melihat roboh bergelimpangannya beberapa orang dari Lek Tiopo. Hal mana membuatnya kaget dan berkhawatir, lekas dia lari terus ke dalam, hingga ia melihat suatu pemandangan yang hebat. Di dalam toatnya, ruang besar dari Lek Tiopo, orang tengah bertempur seru. Di satu bagian, Kiao Win lagi dilibat dengan dua orang tua yang tampang dan dandanannya sangat beda dari kebanyakan orang. Di pojok kiri, Pek Tian Leong dengan pedang di tangan sedang menempur seorang tua setengah tua yang senjatanya Jo Am Tian. Dan pojok kanan, Nyonya rumah Ban Kim Hang lagi bertarung seorang yang keit gemuk, usianya lanjut. Di antara tiga rombongan itu, It Hyong melihat Tian Long dalam keadaan berbahaya sebab dia terdesak lawannya seorang setengah tua. Maka ia menganggap perlu ia membantu pemuda itu yang menjadi iparnya. Maka sambil terus memeluki Hou Yan, ia berlompat melayang kepada si ipar untuk mana ia mesti loncat lewat di atas kepalanya Kiao Win. Selekasnya ia tiba, ia lantas membacok pada musuh hingga musuh itu roboh seketika. Sebab musuh tak sempat berdaya. Pek Tian Leong terkejut mendapat pertolongan tak disangka-sangka itu, akan tetapi kapan ia sudah mengangkat kepalanya dan melihat orang yang menolongnya, ia heran hingga ia mendolong mengawasinya. Sebab ia mendapati orang itu Tio It Hyong adanya. Saudara Tio teriaknya atau ia berhenti. Aneh pikirnya kemudian. Masih ia mengawasi iparnya itu. Tadi dia datang lantas mengejar pamantong dan juga melukai ayah. Tapi sekarang dia datang pula justru membantu aku? Bahkan dia membinasakan musuh It Hyong tidak melihat Tian Leong bingung itu, tak sempat ia mengawasi orang atau memperhatikannya, sebab segera ia lompat ke arah Tio Kiao Win. Ketika itu Nona Tio sedang diserang oleh kedua lawannya yang dapat bekerja sama dengan baik, hingga ia menjadi repot hingga ia mesti berkelit dengan berloncatan ke sana kemari. Ketika itu It Hyong tiba justru ia lagi menahan serangan sepasang tangannya orang tua yang di kiri. Sedangkan orang tua yang di kanannya membarengi menghajar punggungnya, sebab ia membaliki belakang pada musuhnya itu. Dengan kecepatan yang luar biasa, It Hyong membabat kutung tangannya penyerang di sebelah kanan hingga dia itu menjerit keras terus dia roboh dengan kesakitan, giginya dirapatkan buat menahan nyeri dan mukanya meringis hingga tak sedap dipandang. Tahan teriaknya It Hyong selekasnya ia merobohkan musuh itu. Suara itu sangat nyaring dan keras, pengaruhnya besar sekali. Sebab dua rombongan yang lagi berkelahi itu berhenti dengan sekejap. Ia berdiri tegak dengan tampang gagah, sebelah tangan memegang pedang terhunus, tangan yang lain mengempoh haoyan. Kiao Win berdiri melongo mengawasi anak muda itu. Ban Kim Hang bersama si orang tua katai dan Terok Mok sudah lantas menghampiri, keduanya mengawasi dengan tajam. Ketika itu ruang besar yang barusan ramai dan berisik, sekarang menjadi sunyi-senyap. Hai anak bau si orang tua katai gemuk lantas memperdengarkan suaranya yang dingin menegur It Hyong, kau telah menipu. Dari kolong ta kami telah kami turut datang kemari membantui kau, katanya guna membalaskan sakit hatimu, kenapa sekarang kau jadi berbalik, bahkan kau telah membunuh muridku dan melukai saudaraku? Apakah kau rasa kau sanggup bertahan dari pukulan pengtiang Chiangku? Pengtiang Chiang ialah pukulan tangan Esit Hyong tidak kenal orang tua ini, bahkan kolong ta yang disebutkan si orang tua juga ia tak tahu, belum pernah ia mendengarnya. Tapi melihat tampang dan dandanan orang serta ilmu silatnya yang lihat ia menerka pada salah satu golongan bajingan dari luar lautan. Ketika itu ia pun sedang melihat keliling ruang besar itu. Di pojok ruang di atas kursi tampai Pek Yujia duduk menyender dengan tubuhnya mandi darah yang keluar dari balutan dadanya. Nampak orang tua itu sudah tak berdaya, mukanya pucat, kedua matanya rapat. Ketika itu Tian Leong sedang menghampiri ayahnya itu buat ditolongi. Tian Leong menangis dengan air mata bercucuran dras. Di lantasi rebak menggelepak tiga sosok tubuh, dan di antaranya orang-orang Lek Tiopo. Yang ketiga ialah Tong Wielem, si guru silat tua. Melihat berdiamnya tubuh mereka bertiga itu, kerang bahwa mereka sudah tak bernyawa. Ketika itu Hao Yan telah hilang kagetnya. Kapan ia melihat Ban Kim Hao dan Kia Win, ia berteriak memanggil, Nenek titik. Setelah itu ia menjerit menangis terus tangan dan tubuhnya digerak-gerakan seperti yang mau nubruk neneknya itu. Teriakan anak itu membuat Iteong bagaikan terasadar, maka ia lantas mengangsurkan anaknya kepada Kia Win sambil ia berkata, Kakak, kau jagai anak ini, bersama-sama ibu, pergilah kau beristirahat. Kau serahkan semua musuh padaku Kia Win menyambut Hao Yan tetapi matanya masih mengawasi Iteong sedangkan mulutnya bungkam. Inilah. Sebab ia pun diliputi rasa herannya. Ia ingin memperoleh kepastian pemuda itu Iteong tulen atau Iteong palsu. Ban Kim Hang melihat cucunya telah diserahkan pada Kia Win, ia segera menghampiri nona itu terus memisiki, untuk akhirnya ia menyambuti Seng cucu. Iteong sendiri segera menoleh akan menghadapi si orang tua kata Iteromo. Ia memberi hormat sembari menanya, Mohon tanya lo tiang, Aku dari Kolongta, Apakah si dan nama besarmu orang tua itu tengah membalut tangan kawannya mendapat pertanyaan itu? Dia menjawab tawa ejekan berulang-ulang kemudian ia kata bengis, Bocah si Tio, kau banyak berlagak pilon ya? Aku si orang tua telah membantu jiwamu bahkan aku telah ajari kau ilmu pengtianci yang tetapi sekarang kau berpura tidak mengenalku. Hektomekar, sungguh kau pandai sungguh lihat caramu berpura-pura ini sembari berkata si orang tua sudah bangun berdiri dan terus setindak dengan setindak menghampiri si anak muda, Dia tidak saja mengawasi dengan tajam, kedua tangannya pun disiapkan untuk menyerang. Mendengar suara si orang tua, Ithyong lantas ketahui di dalam halnya mereka berdua pasti ada suatu hal yang luar biasa. Lo tiang, harap lo tiang jangan bergusar dulu, ia lekas berkata. Rupanya telah orang menipu lo tiang tetapi dia bukanlah aku. Dialah gak kakang kun, dia. Jangan banyak bacot si orang tua menyela. Ia gusar sekali, kalau bukan kau Tio Ithyong yang menipu aku, siapa lagi? Hektometer kali ini si orang tua lantas menyerang dengan tangan kanannya rupanya dia sudah tak tahan sabar lagi. Segera juga serangan ini membawakan sambaran angin yang keras dan dingin sekali, sampai pun Ban Kim Hang dan Kio Wen menggigil hingga lekas-lekas mereka menjauhkan diri. Ithyong juga merasai sambaran hawa dingin, tetapi ia memiliki tenaga dalam yang sungguh luar biasa, ia dapat bertahan, apapula selekasnya pun ia minggir ke samping mengasih lewat sambaran itu. Ia tidak membalas menyerang. Hanya ia lekas berkata pula, sabar Lotiang. Aku minta Lotiang dengar dahulu kata-kataku. Setelah itu kalau perlu, aku bersedia akan menyambut pukulan tangan es dari Lotiang, si orang tua heran. Dia telah menyerang dengan tujuh atau delapan bagian tenaganya. Aneh, si anak muda dapat menghindari diri secara demikian mudah, orang tenang-tenang saja. Belum pernah ia menghadapi lawan setangguh ini. Maka ia tidak mengulangi serangannya. Kau bicaralah sahutnya. Lotiang, orang yang menipu Lotiang adalah Tiong Yithyong. Palsu Yithyong memberikan keterangannya. Dia sebenarnya Gak Hang Kun yang telah banyak melakukan kejahatan. Dia bukan melainkan menipu Lotiang, dia juga telah melakukan banyak pembunuhan dan semua kejahatannya itu dia timpakan atas diriku si orang tua menatap anak muda di depannya itu. Benarkah aku salah macuk katanya seperti kepada dirinya sendiri? Lantas dia mengangkat kepalanya, kau katakan ada seorang lain yang menyamar sebagai kau. Baik. Di mana adanya dia sekarang dia sudah kabur, Lotiang sahut Yithyong. Dia malah membawa lari istriku oh, orang muda lihai kata orang tua itu. Tak dapat aku meladeni ocehanmu dan dia maju pula setindak, berniat menyerang. Tahan Lotiang berseru Tiong Yithyong yang maju menghampiri. Kalau Lotiang tidak percaya adik Yithyong ku ini, itulah sulit. Sekarang begini saja. Silahkan Lotiang turut adikku pergi menyusul orang yang menipu Lotiang itu supaya dia dibekuk. Dengan demikian, bukankah urusan gelap maka lantas menjadi terang orang tua itu berpikir, terus dia mengangguk. Tapi dia masih berdiri dalam saja. Yithyong memberi hormat pula. Jika aku, Tiong Yithyong mendusta, aku bersedia menyerahkan diri kepada Lotiang buat Lotiang hukum sesuka Lotiang katanya. Tidak nanti kau menyangkal atau melawan baik jawab si orang tua akhirnya. Kemudian ia menoleh kepada sepasang orang tua berwajah dan berdandan aneh itu untuk berkata, Mari kita pergi begitu berkata dia lantas berangkat, terus dia diikuti dua orang tua kawannya itu. Yithyong segera menoleh kepada mertuanya dan Kiawin untuk minta mereka itu lekas mengobati Kiyu Jiye. Ia kata ia akan lekas pergi dan lekas pulang dan nanti sepulangnya baru mereka dapat bicara banyak. Setelah memberi hormat, ia lantas pergi untuk menyusul ketiga orang tadi. Sampai di situ barulah lega sedikit hatinya Ban Kim Hong. Dengan berlalunya orang jahat, Lek Tio Po menjadi aman, maka ia lantas memanggil orang-orangnya buat mengurus semua mayat serta membersihkan seluruh ruang dan pekarangan. Ia sendiri bersama Kiawin lekas-lekas masuk ke dalam guna mengobati suaminya. Sampai di sini perlu kita kembali dahulu kepada Gak Hongkun dan Teng Itbang, waktu mereka dipegat Tio Songkeng yang membuat perahu mereka terbalik dan karam sehingga mereka tercebur ke laut. Hingga kemudian tersiarlah berita bahwa Tion Ithyong sudah mati kelelap, tenggelam di lautan. Pengalaman dua kali tercebur di laut membuat Itbang dan Hongkun menjadi cerdik. Demikian kali itu, selekasnya mereka tercebur, lantas mereka menutup mulut dan menahan nafas. Tentu sekali, karenanya, mereka jadi tak menenggak air laut, baik dari mulut maupun dari hidung mereka. Hongkun memegangi pinggiran perahu, ia pula menjamret leher bajunya Itbang. Lalu bersama-sama mereka berdiam saja. Tak berani mereka lekas-lekas timbul. Dengan perpegangan pada perahu, mereka juga tak terbawa arus gelombang. Setelah berdiam setian lama di dalam air, keduanya timbul dengan perlahan-lahan. Tetap mereka memegangi pinggiran perahu, supaya jangan hanyu terdampar gelombang. Musuh tidak ada, mereka tak melihat apa-apa. Sementara itu, selain tubuh rasanya kaku bekas terendam air terlalu. Lama, mereka juga merasa haus dan lapar. Tak adanya musuh membuat hati mereka sedikit lega. Saudara Gak, bagaimana sekarang tanya Itbang? Hangkun naik ke dasar perahu yang sekarang jadi berada di muka air. Kawannya menatap dia. Mereka melihat bagaimana perahu terbalik itu bergerak-gerak mengikuti arus. Entah berapa li jauhnya mereka sudah dibawa pergi. Kita, menanti nasib kita, kata Itbang. Lihat. Lihatlah di sana tiba-tiba Hangkun berseru, tangannya menunjuk. Ketika itu, dia tengah memandang jauh ke depan. Di sana tampak sebuah titik hitam, bukankah itu sebuah pulau kecil Itbang menoleh, ia mengawasi. Ya, mirip serunya. Mari kita pergi ke sana orang si Teng cuma bisa berkata demikian, berbuat dia tak mampu. Di situ tidak ada pengayuh. Mana dapat mereka mengemudikan perahunya itu? Keduanya saling mengawasi, saling menyeringai. Hangkun berdiam tetapi otaknya bekerja di antara saat menghadapi maut itu, dia tak mudah menyerah. Maka juga tak heran kemudian, sambil menggertak gigi, mendadak ia menghajar perahunya. Maka pecahlah perahu itu. Eh, kau bikin apakah tanya Itbang terkejut? Perahu inilah penolong jiwa kita. Tanpa perahu ini kita sudah lama mampus di dasar laut. Tanda petik. Hangkun tidak menjawab, hanya dia bekerja. Dia meloloskan papan yang pecah, untuk dipakai mengayuh air. Kau lihat, apakah ini bukannya mengayuh katanya kemudian. Terus dia naik ke atas perahu pecah itu, yang tetap masih terbalik. Terus dia mengayuh. Oh seruit Beng yang menjadi girang. Maka ia pun mengambil sehelai papan. Ia juga naik ke punggung perahu, buat turut mengayuh. Demikian, dengan mengambil banyak waktu tiba juga dua orang itu di pesisir pulau kecil itu. Hari sudah maghrib, laut tenang. Di permukaan laut terlihat sisa sinar layung menyilaukan mata. Selekasnya perahu kandas di atas pasir, keduanya lantas mereka jalan ke arah pulau dan mendakinya. Tidak ada pepohonan, ada juga rumput dan lumut yang sampai pada batu karang hingga lumut itu sukar dienjak saking licinnya. Sedangkan mereka letih dan lapar dan dahaga. Selama satu li, mereka tak menemui orang, tak ada rumah ataupun gubuk. Ada juga burung laut yang terbang berbondong-bondong. Dia akhirnya mereka merebahkan diri untuk beristirahat. Biar bagaimana, perlu kita menghilangilah, kata Hang Kun. Mereka memilih tempat yang kering. It Beng tertawa menyeringai. Lihat, pakaian kuyuk kita kering sendirinya katanya. Bagus juga untung kita ini sebab kita tak usah jadi setan. Setan gentayangan di dasar laut. Hahaha. Nah, mari kita tidur dahulu. Benar-benar si orang seteng memejamkan matanya. Hang Kun pun turut kawannya itu mencoba buat tidur. Kapan seng malam telah lewat, seng pagi muncul dengan hawanya yang nyaman. Sinar matahari indah lemah, angin bersiur halus. Beristirahat satu malam membuat kawan itu merasa segar seperti biasa. Mereka mendusin atau duduk berhadapan saling mengawasi dengan menyeringai. Mereka ingin halnya mereka belum lepas dari kesulitan. Paling celaka ialah geruyukannya perut mereka. Tengah berdiam itu, It Beng dan Hang Kun mendengar samar-samar suara orang yang terbawa angin. Diam-diam mereka memperoleh harapan. Jadi pulau itu ada penghuninya. Mereka mengharap akan memperoleh makanan walaupun buat satu kali bersantap saja. Tak bersansi pula, mereka berangkat dan lari ke arah suara itu. Sejauh kira setengah li, di sana terdapat sebuah jalan kecil di antara batu-batu karang. Jalan itu menikung berputar, membawa orang ke sebuah jurang yang menghadapi laut. Di situ terdapat sebuah halaman berbatu, luas 3-40 tombak persegi. Tepat berdiri di ujung jurang, terlihat dua orang yang membaliki belakang. Mereka itu berdiri berendeng. Yang seorang terang seorang tua, bajunya panjang dan gerombongan dan yang lainnya dendanannya ringkas. Dia ini mungkin baru berusia lebih kurang 40 tahun. Dilihat dari gerak-geriknya yang satu seperti lagi mengajari sesuatu ilmu, yang lain lagi menerimanya. Har tiba-tiba situa berseru dan tangannya diluncurkan, dihajarkan ke arah laut. Ketika ia menarik pulang tangannya dengan cepat ada air yang seperti tersedot naik, besarnya sebesar tiang, dan naiknya 10 tombak lebih. Hajaran pun membuat air menerbitkan suara keras. Kemudian air bagaikan tiang itu terombang ambing karena si orang tua menggoyang tangannya ke kiri dan ke kanan. Orang yang satunya tertawa, dia memuji sambil bertepuk tangan. Itbang berdua berjalan mendekati dua orang itu, mereka berhenti sedikit jauh untuk menonton terus. Mereka bahwa tangannya orang tua itu liha air luar biasa. Pengah mereka mengawasi mendadak mereka merasa haa dingin menyambar ke arah mereka, sehingga mereka terkejut. Apapula kapan segera terlihat si orang tua membalik tubuh sasmil berseru serta kedua tangannya diluncurkan ke sekitarnya. Yang paling mengherankan ialah orang kedua, selagi si orang tua menarik air naik, air naik saban-saban dia menjemput ikan yang terbawa air itu, Setiap ikan dimasukkan ke dalam korang di punggungnya. Seberhentinya air meluncur, karunya si orang setengah tua sudah berisikan banyak ikan. Kedua orang itu lantas tertawa berkakakan pertanda girang hatinya. Kemudian si orang setengah tua bertindak pergi, atau mendadak kawannya yang tua berseru tertahan sebab dia melihat Hongkun berdua. Baru sekarang Itbang berdua melihat mukah si orang tua, keduanya terkejut. Muka itu kurus kering, potongannya mirip muka kuda, kulitnya merah sekali, matanya bersinar kebiruan. Ada kumis, dan janggupnya tipis. Yang menyolok ialah hidunya yang bengkung dan panjang mirip paruh burung elang. Sedang kawannya bermata besar, alisnya gomplok dan berwokan, kelihatannya bengis. Hanya sebentar dua orang itu mengawasi Hongkun dan Itbang, lantas mereka berjalan pergi. Tingkahnya seperti mereka tak melihat dua orang asing itu. Mereka berjalan dengan perlahan, sembari berbicara dan tertawa-tawa. HMM Itbang memberi dengar suara mendongkol sambil dia mengawasi punggung orang. Hongkun sebaliknya bersenyum dan kata, perut kita tak tahu diri, dan bolehnya minta makan. Toh pantas kalau kita lebih dahulu menyapa orang, Itbang mendongkol, dia tak menjawab. Tanpa perdulikan lagi kawannya, Hongkun lari menyusul dua orang itu. Ia menyandak dan mendahului lalu di depan orang. Ia memutar tubuhnya seraya memberi hormat dan menyapa, maaf lot yang berdua. Kami korban-korban dari perau kami yang karam di tengah laut, kami hanyut sampai di sini, kami amat lapar karena itu. Bagaimana kalau kami memohon bantuan lot yang mendahului si orang tua, orang setengah tua itu membentak? Kolong tak mempunyai aturannya sendiri yang melarang orang asing lancang mendatangi pulau ini. Atau kalau toh orang dapat masuk, dia dilarang keluar lagi dari sini dengan masih hidup Hongkun melengat. Hanya sejenak. Dia lantas tertawa. Kami kemari karena terdampar gelombang, tak ada maksud jahat dari kami. Ia berkata pula, Kalau dapat kami ingin minta sebuah perau kecil serta sedikit langsung supaya kami bisa segera berlalu dari sini. Buat semua itu kami sangat bersyukur, terlebih dahulu kami mengaturkan banyak terima kasih orang setengah tua itu tertawa dan sekaligus dia mengejek, terus dia meletakkan korang ikannya, buat segera menyerang dengan satu sampokan, ia membentak. Jangan rewel. Serahkan jiwamu Hongkun berkelit. Hendak ia membuka mulutnya atau serangan yang kedua telah tiba. Terpaksa ia menghindari diri pula. Habis itu tak ada kesempatan buat ia membuka mulut. Terus-terusan ia diserang pergi datang sampai tujuh jurus hingga ia mesti berputaran. Setelah tujuh jurus itu, si orang setengah tua masih tidak mau berhenti bahkan sebaliknya dia menjadi gusar sekali, maka juga serangannya menjadi bertubi-tubi, makin hebat. Hongkun heran dan mendongkol. Kalau aku tak melawan dia, tentu makin gila, pikirnya. Baik aku bekuk dia barangkali aku bisa memakai dia sebagai orang tanggungan guna memaksa si kakek melayani aku bicara. Cepat sekali muridnya Hityop Tojin berpikir, segera ia mewujudkan itu. Selekasnya serangan tiba, dia menyambut dengan satu tebasan tangan kanan. Habis tangkisan itu, kedua tangan beradu keras hingga terdengar suaranya. Si orang setengah tua terkejut sebab dia mesti tertolak mundur sampai tiga tindak. Melihat demikian Hongkun tidak mau sudah, ia lantas membalas menyerang. Ia maju sambil berlompat dan tangan kirinya diluncurkan ke dada orang. Tetapi itulah gerakan belaka, selekasnya lawan bergerak untuk menangkis ia mengulur tangan kanannya untuk menangkap pergelangan tangan lawan itu. Ia mencekal keras dengan jurus silat kimnaci ia, tangan menawan, si orang setengah tua kaget untuk sia-sia belaka. Lengannya kena terpegang tanpa ia berdaya bahkan waktu Hongkun mengerahkan tenaganya, dia justru kehabisan tenaga. Tubuhnya menjadi lemas, mukanya meringis kesakitan. Si orang tua hidung bengkun mendapat dengar suara itu, dia menoleh. Maka dah menyaksikan lawannya itu. Dia menggertak gigi, daging di mukanya bermain berkerutan. Hongkun mengawasi orang tua itu dan berkata dingin, kiranya segini saja kepandayan orang lihai dari kolong tamatannya si orang tua bersinar bengis. Bagaimana kalau kau menyambut beberapa jurus pengkianci yang dari aku si orang tua tanyanya dingin? Hongkun tertawa. Dia berkata tak lagi dingin seperti tadi, kita baru bertemu satu dengan lain, kita tidak bermusuhan. Aku pun telah dipaksa turun tangan, karena itu aku minta letih yang suka maklum, tapi si muka merah gusar. Kau murid siapa tegurnya? Apa si dan namamu? Hongkun melepaskan cekalannya membuat si orang setengah tua bebas, tetapi dia menggerakkan tangannya, dipulir sedikit hingga orang terhuyung roboh ke tanah. Setelah itu dia mengawasi pula si orang tua. Aku yang muda sigak, katanya atau mendadak dia merandak. Apa si orang tua pun sudah lantas menegasi. Ip Beng telah bertindak menghampiri, belum dia datang dekat, dia telah menggoyangkan kepala dan mengedipi mata mencegah menyebut namanya yang sebenarnya. Maka si anak muda batal. Tetapi ia lekas menyambuti, aku yang rendah si Tio bernama Ip Hiong. Aku mohon bertanya si dan nama mulia dari Loti yang Hongkun menyebut namanya tanpa nama perguruannya sebab tak berani di alam chang menyebut namanya Tek Tio Tojin. Oh bersuara si hidung bengkung, yang terus mengawasi tajam pada si anak muda. Kemudian dengan dingin ia kata, baiklah aku si orang tua hendak mencoba-coba ilmu silatmu kaum pein ia, untuk mengetahui namanya nama kosong belaka atau benar berisi. Orang si Tio, kau hunuslah pedang muhangkun telah menyaksikan kepandayan orang, tak berani ia sembarang turun tangan. Ia khawatir si orang tua nanti menjadi mendongkol dan gusah maka ia memberi hormat dan berkata, Aku yang rendah, pelajaranku belum berarti apa-apa. Mana berani aku berlaku kurang ajar di depan Ciam Pua. Laganya habis peraukaraan aku letih sekali tak ada tenagaku. Aku sangat berterima kasih jika Ciam Pua suka mengijankan aku duduk untuk beristirahat, mendengar suara orang. Si orang tua berubah menjadi sabar seketika, dia bicara pula, suaranya tetapi masih tetap dingin. Kata ia, hari ini Hei Tianit Xiao dari Kolong tak suka berbuat baik dengan tidak melaksanakan peraturan pulaunya ini. Melulu karena aku memandang kepada mukanya Tek Tio Sion Jin. Lagamu pun menyukai aku si orang tua, maka suka aku memberi ampun pada jiwamu nah, Mari ikut aku ke gua ku tanpa menanti jawaban dari Hei Tian. Si orang tua mengawasi pada orang setengah tua itu untuk mementak, makhluk yang memalukan. Masih kau tidak mau lantas pulang orang itu lekas bangkit bangun terus dia pungut korang ikannya kemudian dengan mat melotot mengawasi Hang Kun, dia bertindak dengan cepat mendahului lari pulang. Hang Kun berdua hit bang mengikuti si orang tua, yang sekarang ia tahu bergelar si kokoh belok tunggal dari lautan langit, Hei Tianit Xiao, suatu julukan yang tepat mengingat muka orang memang berwajah seperti burung bajingan. Jalanan kecil dan banyak tikungannya. Entah disengaja atau bukan si orang tua berjalan dengan tubuh separuh terhuyung-huyung tetapi makin lama makin cepat umpama kata seperti asap ditiup angin hingga dia seperti lenyap di setiap tikungan. Hingga kedua orang yang mengikutinya heran dan mesti mengeluarkan kepandainya untuk menyusul atau mereka bakal ketinggalan dan kehilangan. Meski begitu selama kira setengah jam, mereka ketinggalan belasan tombak. Jalanan lebih juah makin sempit dan juga makin turun hingga mereka tiba di sebuah lembah yang berada di tengah-tengah pulau. Di sini barulah Hang Kun berdua mendapat sebuah tempat yang luas kira 30 tombak persegi, tanahnya bukan dipasangi batu hanya pelbagai macam batuk binatang laut hingga berjalan di atas itu, orang mendengar suara tindakan kaki, sedangkan warnanya rupa-rupa. Di seputar halaman itu tampak hanya dinding gunung yang penuh dengan beraneka batu dan batu karang yang telah lumutan hingga semua tampak hijau. Si orang tua menghampiri sebuah gua yang ada pintunya. Dia lantas memandang daun pintu yang tadi cuma dirapatkan. Hang Kun lihat daun pintu terbuat dari kulit kerang raksasa. Di dalam terdapat cahaya terang yang kemudian ternyata adalah cahaya dari serencengnya bengca, mutiara-mutiara yang mirip bunga BWE. Bagian dalam gua itu dibikin seperti semacam kamar. Semua perabotan seperti kursi, meja dan lainnya terbuat dari batuk dari macam-macam binatang juga. Jadi semua itulah barang-barang yang langka. Si orang tua tertawa dan berkata, Aku si orang tua, aku tinggal di luar lautan ini sudah beberapa puluh kali musim panas dan musim dingin. Sudah biasa aku tinggal di dalam batu karang yang aku gali dan kukorek ini. Kalian juga jangan sungkan-sungkan, dapat kalian duduk atau tidur sesukanya dengan bebas. Hang Kun berdua mengucap terima kasih lalu berduduk. Mereka heran yang si orang tua yang berwajah bengis dan tak. Mengasih ini, sekarang telah berubah menjadi begini ramah-tamah. Lagak benarkah ini atau palsu belaka? Segera setelah itu, orang tua itu jalan bundar mandir atau mengambil ini, merabah itu. Agaknya dia repot sendirinya. Sampai kemudian si orang setengah tua muncul dengan sebuah nampan yang ada isinya yang masih mengepul yang dia letaki di AAS meja, sambil dia berkata, Suhu, ikan sudah matang. Hang Kun dan It Beng melihat itu memang sepiring besar masakan ikan, jumlahnya ikan 2 sampai 30 ekor. Bau sedap lantas menyerang hidung mereka, hingga mereka mengilar. Memangnya mereka sudah sangat lapar. Si orang tua menghampiri dengan tangannya membawa sebuah batu karang, yang dijadikan tempat arak. Kata dia, cuon-cuon berdua, silahkan mencoba ikan dari kolong. Tah Hang Kun berdua It Beng mengaturkan terima kasih, mereka menerima undangan tanpa sungkan-sungkan, maka berempat mereka duduk mengitari meja untuk mengisi perut. Mereka berjumlah berempat sebab si orang setengah tua turut serta. Hang Kun berdua It Beng dapat bermakan dengan puas, Walaupun makan cuma ikan satu macam, bahkan ikan menjadi seperti nasi. Mereka pun minum banyak. Arak itu mirip arak Black Hole. Cuma berbau sedikit amis. Habis bersantap, keduanya merebahkan diri dan tidur pulas tanpa merasa. Dan mereka terus tidur beberapa hari dan malam tanpa merasa. Sebab araknya si orang tua dicampuri semacam obat pulas. Hei Tianit Xiao tidak berniat membehinah saka dua orang asing itu tetapi kalau dia sudah membuat orang lupa daratan. Itulah sebab dia hendak menghanyutkan orang di atas perahu kecil. Sebab tialah ia tak ingin orang ketahui tentang berdiamnya ia di pulau karang itu. Tapi sebelum dia sempat mewujudkan niatnya itu, kebetulan dia telah kedatangan tiga orang sahabat Hei Hei Sin Kang tiga si kejam dari Hei Hei, Laut Hitam. Mereka datang guna menyampaikan kabar perihal pemilihan Bulim Cipcun. Dari tiga si kejam dari Hak Hei itu yang tertua ialah Loto Asanwan. Dialah seorang perampok yang ganas kejam, kegemarannya ialah membakar rumah atau perahu orang, merampas jiwa. Dalam halnya ilmu silat dia tak liai, tetapi dia tersohor sebab kekejamannya itu, karyantabiatnya yang mudah berubah-ubah hingga sukar kawan-kawannya yang menemani-nya kecuali dua saudara angkatnya, ialah Lujia Emo Osean, si nomor dua dan Lao Sam Bleng Seng, si nomor tiga. Sebagai perampok licik, ada maunya kenapa Sanwan membaiki Hei Tianit Siao. Ialah dia ingin diajari ilmu Tian Pengciang, tangan es itu, serta agar ia dapat mengatasi nama kolong tak guna menakut-nakuti orang. Ia mau menyampaikan kabar tentang Bulim Cipcun juga sekalian buan membujuknya muncul dalam dunia Kang O. Demikian selekasnya dia menemui si kokoh belok tunggal dari laut langit, Sanwan lantas menuturkan hal pemilihan Bulim Cipcun itu, menuturkan secara menarik hati, kemudian dia berdiam, mengawasi muka orang, untuk menanti jawaban. Hei Tianit Siao tertawa lebar. Kalian tak tahu tingginya langit tebalnya bumi katanya nyaring. Rupanya kalian mau memaksakan kesulitan bagiku. Tetap itu cu, kata Lotoa yang memanggil cucu pemilik pulau. Cucu tersohor gagah perkasa dan Tian Pengciang menjagoi dunia rimba persilatan, Lotoa tidak mau menggunakan ketika baik ini buat memegang pimpinan dunia persilatan, Tocu mau tunggu sampai kapan? Apakah tidak sia-sia kepandayan cucu kalau itu tidak dipertunjuki kepada umum kedudukan ketua Bulim Cipcun itu, Lotoa dan Losem turut membujuk, tak tepat kalau diduduki lain orang kecuali Tocu. Kalau nama Tocu sudah terangkat naik, nama kita pasti akan turut naik pula. Hei Tianit Siao senang mendengar pujian itu, hingga dia tertawa bergelak. Baiklah kalian bersabar, nanti aku pikir-pikir saran kalian ini katanya. Hei Tianit Seng Kong Tau Selatan, mereak tidak mendesak. Mereka pun tahu Seng waktu masih banyak. Tapi mereka toh tanya, bagaimana kalau mereka bertiga pergi lebih dahulu guna mendengar-dengar berita terlebih jauh. Itulah boleh Hei Tianit Siao memberikan persetujuan. Tetapi Suhu, berkata si orang setengah tua, si murid, bagaimana kalau kita habisi saja kedua makhluk itu, supaya mereka tak merepotkan dia menunjuk pada Hangkun berdua yang masih rebah tak sadarkan diri. Siapakah mereka itu tanya Hei Hei Seng Kong? Hei Tianit Siao menerangkan tentang dua orang itu, lalu dia menambahkan, jika aku si tua memikir buat muncul pula dalam dunia Kang O, dua orang ini ada fakadahnya untukku. Mereka mempunyai kepandayan silat yang baik yang bisa dipakai membantuku. Nah, lo sempergilah kau bergaul dengan mereka itu, sekalian kau mencari tahu tentang asal-usul mereka. Sun Wan menurut, Hangkun dan It Bang dimaiki ke dalam sebuah perahu lantas mereka dibawa berlayar. Ketika akhirnya mereka berdua mendusin dari tidurnya, mereka sudah sampai di sebuah pesisir di mana mereka lantas mendarat. Lantas kedua pihak berbicara ternyata mereka mendapat kecocokan, lantas mereka bergaul erat, mereka hidup bersama. Dari Jazirat Liao Tong, mereka pergi ke selaran tempat yang mereka kehendaki. Diceolam mereka singgah beberapa hari lantas mereka menuju ke provinsi Kang Sai. Dalam persahabatan ini, Hangkun dan It Bang memang cerdik. Hei Hei Seng Kong dapat dilagui. Bertiga mereka itu tersohor kejam tetapi dalam hal kejujuran, dalam hal mempercayai kawan, mereka lebih menang. Mereka diangkat-angkat, mereka merasa diri mereka sebagai orang-orang gagah. Ada maksudnya yang mendalam, kenapa Hangkun mengajak ketiga sahabat itu menuju ke Kang Sai. Dia ingat Lek Tiokpo di mana dia berniat melakukan sesuatu yang menumpahkan darah guna melampiaskan dendamnya. Dia Hei Hei Seng Kong bagaikan tak tahu diri, mereka hendak mengangkat nama di wilayah Tionggoan, di depan Hangkun berduan, mereka hendak mempertontonkan kegagahan mereka itu. Inilah sebab mereka sudah pandai ilmu Tian Peng Chiang, pukulan tangan es langit. Kesudahannya mereka hendak menjual lagak itu masgul. Di luar dugaan mereka semula, mereka roboh di Lek Tiokpo sebab Tiong Yit Hiong muncul secara mendadak. Bahkan Loh Sam Bleng Seng kehilangan lengan kirinya. Baru mereka mendengar penjelasannya Yit Hiong, pertempuran dihentikan dan mereka bersama pergi, menyusul Hangkun si Yit Hiong palsu. Hei Hei Seng Kong berlari-lari sampai di luar Lek Tiokpo, mereka tidak melihat Hangkun yang di mata mereka Yit Hiong adanya, sia-sia mereka mencoba mencari di sekitarnya sampai Yit Hiong yang keluar belakangan dari Lek Tiokpo dapat menyusul mereka. San Wan sedang bercuriga keras ketika ia melihat Yit Hiong menyusulnya. Mendadak dia menerka Yit Hiong ini tentulah Hangkun yang menyamar. Ia juga ingat hilangnya tangannya Leng Seng. Bocah itu bukan orang baik-baik, serunya kepada kedua saudara angkatnya, mari kita bunuh padanya, Leng Seng dan Mosian menyetujui anjuran saudara tuanya itu. Lantas mereka maju bersama-sama tanpa memberi ketika lagi pada Yit Hiong. Mereka maju mengurung dan menyerang. Si anak muda bingung. Ia justru hendak menyusul Hangkun. Ia memikir keselamatannya Giyok Peng. Ia pula tidak niat mencelakai tiga orang ini. Tapi mereka menyerang dengan lantas, mereka tidak suak memperhatikan keterangannya. Kepandainya San Wan dalam ilmu Tian Peng Chiang, enam puluh bagian sempurna, dia keluarkan semua kepandainya sebab dia sangat ingin merobohkan DNA membinasakan si anak muda. Tiga puluh jurus lewat dengan cepat, sampai di situ hatinya Yit Hiong panas juga. Itulah sebab waktunya yang berharga jadi diganggu Hek Hei Sen Kong, dia pun ingat karena orang datang bersama-sama Hangkun dan Nid Beng, mereka bertiga ini pasti bukan orang baik-baik. Kenapa aku mesti berlaku murah terhadap mereka pikirnya kemudian? Karena ini segera ia menghunus pedangnya, sedangkan tadi ia melayani dengan tangan kosong. Ia lebih banyak menghindari diri dari pelbagai serangan. Awas teriak Lohianisye selekasnya ia melihat sinar luar biasa pedang mustika. Awas, jangan sentuh pedang bocah ini meski ia berkata demikian, jago teluk hitam itu toh maju dengan golongnya tentu, golongnya sebatang. Loh Sam Lengseng bersenjatakan sepasang boan keantit. Karena lengannya putung sebelah, terpaksa dia menggunakan tangan kiri saja. Walaupun demikian dapat dia menggunakan senjatanya dengan baik, sebab dia memiliki ilmu silat yang istimewa. Dia pun lebih berlompatan ke kiri dan kanan, tak segi dia menempur depan-berdepan. Dia pula ditolong tubuhnya yang ringan. Karena habis sabarnya, It Hiong lantas menggunakan Hie Bun Pat Kua Kiam dengan jurus silat bantian Hoa Ie hujan bunga seluruh langit. Ia lekas juga membalas mengurung musuh dengan sinar pedangnya. Sekonyong-konyong terdengar suara beradunya senjata tajam serta benda logam yang terbabat putus segera itu disusul dengan jeritan kesakitan yang tertahan lalau sesosok tubuh tampak keroboh dengan bermandikan darah. Sebab itulah loji emosian yang lancang maju telah menerima bagiannya hingga tibalah ajalnya. Dia yang menganjurkan kawan-kawannya berhati-hati tetapi dia juga yang mendahului berangkat ke dunia lain. Lo Sam Lengseng menjadi sangat gusar, justru It Hiong belum sempat menarik pedangnya pulang. Dia lompat menerjang, menusuk dengan senjatanya yang mirip kuas itu, pit besi yang ujungnya lancip dan tajam. It Hiong dapat melihat majunya musuh, ia mempercepat menarik pulang pedangnya, ia meneruskan mendahului membabat ke belakang sembari menyerang itu, ia mendadak berjongkau. Hanya satu kali terdengar suara tertahan lantas tubuhnya lo Sam roboh terkulai karena kenghau kia mengenai tepat pinggangnya hingga jiwanya terampas seketika itu juga. San Wan bersu itu luar biasa, dia bukannya menjadi takut dan pergi mengangkat kaki, dia itu justru menjadi sangat gusar, nekat dan keras niatnya menuntut balas. Maka da menyerang It Hiong berulang-ulang, dia mengeluarkan seluruh kepandainya, hingga si anak muda terserang hawa dingin bertubi-tubi. It Hiong menjadi kewalahan, sedang sebenarnya tak ada niatnya untuk membunuh orang. Ia justru bingung memikirkan Giyok Peng. Sekarang San Wan membuatnya tak sabaran. Orang sangat menganggu padanya, waktunya pun seperti terampas. Terpaksa ia melayani dengan sama kerasnya. Kau bandel teriaknya. Kau terlalu itulah kata-katanya si anak muda yang menyerbu hawa dingin, pedangnya ditebaskan ke kepala orang baru. Sekarang San Wan kaget. Ia berkelit ke samping, dan tangannya dipakai menyampok pedang. Ia ingin supaya pedang lawan terasampok terpental. Akan tetapi It Hiong lihai. Selagi pedangnya disampok itu, ia memutar balik pedangnya, kakinya turut maju untuk menyusuli sebuah tebasan biang lala menutupi langit, San Wan terkejut, tetapi buatnya percuma saja. Susulannya lawan terlalu cepat baginya, sebelum ia sempat berdaya tangannya sudah terbabat kutung sebatas bahu, maka robohlah dia dengan menjerit kesakitan, merintih tidak hentinya. It Hiong mengawasi tajam. Melihat orang tersiksa itu, ia maju untuk menendang, membikin orang tak menderita terlebih lama pula. Hingga sampai di situ habis sudah kejahatan puluhan tahun dari hak Hei Sen Kong yang ganas itu. Setelah itu ia berlari pergi guna menyusul Gak Hang Kun. Muridnya Hityok Tojin mengeraskan hati meninggalkan pergi pada Tengit Beng, si sahabat karib dan saudara angkat yang sangat setia padanya, ia lebih memerlukan memondong Giyok pembuat di bawah kabur. Ia berkhawatir, ia pun bergirang karena kekasihnya itu berada dalam rangkulannya. Tinggal ia mencari tempat dan ketika buat membuaskan nafsu binatangnya. Ia berlari-lari sambil kadang-kadang bersenyum-senyum. Setelah enam atau tujuh puluh li, Hang Kun lari terus-menerus. Ia takut orang mengejar dan menyandaknya. Sering pula ia menoleh ke belakang buat melihat kalau-kalau ada musuh yang mengejarnya. Hatinya lega sesudah mendapat kenyataan tak ada orang yang menyusul. Di siu saat pemuda Shiga ini sudah berada di dalam kamar dari sebuah hotel, di mana ia singgah. Ia meletakkan Giyok Peng di atas pembaringan. Ia menyuruh pelayan lekas menyediakan barang makanan dan arak. Selama itu nona pek kebah tak berkutik. Ia masih tidur nyenyak sebab totokannya pada jalan darahnya, jalan darah He'lian. Sembari menenggak araknya, perlahan Hang Kun mengasih muka dan tubuh orang. Puas hatinya. Tanpa merasa ia telah mengeringi tiga poci arak. Ketika itu pun sudah jam tiga. Pengaruh air arak mempengaruhkan anak muda itu. Ia tujuh atau delapan bagian sinting. Begitulah ketika ia berbangkit akan bertindak ke pembaringan, tubuhnya terhuyung-huyung, perlahan-lahan ia membuka bajunya. Ia hendak mempuaskan hatinya. Tiong Yit Hiong bocah pikirnya di dalam hati. Tiong Yit Hiong, Apa kau bisa bikin atas diriku? Hahaha Hang Kun meloloskan pedang dari pinggangnya, ia letaki itu di atas meja. Ia lantas kembali ke pembaringan untuk mengawasi Giyokeng. Atau ia melihat satu tubuh yang ramping berdiri di depannya. Ia mengecek matanya yang sudah rada kabur, sebagaimana kabur juga pikirannya yang sadar, sebab ia telah terjatuh di bawah pengaruh arak serta nafsu birahinya. Adik Peng ia menegur sambil ia mementang kedua belah tangannya untuk merangkul tubuh yang langsing itu. Ia menyangka Giyokeng sudah bebas dari pengaruh totokannya dan telah mendusin. Tubuh ramping itu berkelit, maka si anak muda merangkul angin. Hampir dia roboh terkusruk. Lekas-lekas dia mempertahankan diri, otaknya pun dikerjakan untuk berpikir. Dia memutar tubuh buat mengawasi tubuh ramping itu, yang bergerak mirip bayangan. Dia melihat orang berada di sisi meja, tubuhnya membaliki belakang. Dengan langkahnya yang terhuyung hangkun menghampiri meja. Selekasnya dia datang dekat, dia mementang pula kedua tangannya untuk menubruk merangkul angin. Adik Peng katanya, Adik Peng kenapa kau diam saja? Kenapa tak mau bicara? Apakah masih marah padaku tubuh ramping itu berdiri dam di ambang pintu, kemana berusaha ia berkelit? Hangkun mengawasi tajam, ia tetap melihat si nona, giok tengadanya. Ia menjadi penasaran. Kali ini ia menubruk sambil berlompat. Lagi-lagi ia gagal. Tak berhasil ia merangkul tubuh ramping itu yang menggiurkan. Dalam penasaran ia menubruk pula dengan berat. Kembali ia gagal. Ketika ia menubruk kembali, maka berdua mereka seperti saling berkejaran bagai orang main petak dalam kamar mengitari meja. Hangkun memang sedang sinting, berputaran seperti itu membuat kepalanya bertambah pusing. Matanya pun dari melihat samar-samar menjadi kabur. Maka itu setelah berputaran lagi beberapa kali, robohlah ia sendirinya. Tapi ia masih memanggil-manggil adik pengberulang-ulang. Baru dia berhenti setelah dia tumpah-tumpah. Atau di akhirnya dia berdiam, tubuh dan mulutnya sebab dia telah jatuh pulas sendirinya. Wanita dengan tubuh ramping itu bertindak menghampiri perlahan. Ia memanggil-manggil, Hangkun. Hangkun ia pula memegang bahu orang, untuk dikoyak-koyak beberapa kali. Hangkun tetap berdiam bagai mayat. Sampai di situ si nona barulah tertawa, terus ia memutar tubuhnya akan menghampiri pembaringan. Pek Giokpeng masih tetap redah, sekarang dia sudah bebas dari pengaruh totokan Hangkun. Lewatnya banyak waktu membuat totokan berkurang sendirinya, sedangkan dia mempunyai tubuh yang kuat. Cuma karena sudah berdiam terlalu lama, jalan darahnya belum pulih. Orang dengan tubuh ramping itu mengawasi nona Pek, agaknya di akhiran. Selekasnya ia melihat wajah merah dari si nona. Ia sampai mengeluarkan seruan perlahan. Tahulah ia yang nona itu menjadi korban totokan. Maka lekas ia mengulur tangannya guna memeriksa di bagian mana dari tubuhnya yang telah tertotok. Dengan tubuhnya dikasih bangun itu, bergeraklah darah Giokpeng. Bagaikan kontak, sadar pula ingatannya. Ia lantas. Membuka kedua matanya hingga ia bisa melihat orang di depannya. Ia mengawasi dengan tajam. Tenghi yang serunya kemudian dengan heran. Wanita itu yang benar Tenghi yang adanya, tertawa. Nona katanya. Nona, kenapa kau berada di dalam penginapan ini bersama-sama Tenghi Gak Giokpeng kaget bukan main. Kembali ia sadar ingat akan hal ihwalnya ketika ia di rumahnya diserbu Ithiong palsu dan dibokong. Sendirinya mukanya menjadi merah sebab ia merasa sangat malu. Mana adik Hiong tanyanya? Ithiong adalah yang ia paling dahulu ingat. Ia pulantas berlompat turun dari pembaringan. Tenghi yang menunjuk pada sosok tubuh yang rebah di lantai.